Merupakan supercar Jerman yang akan punah Merupakan Audi terganteng yang pernah ada Merupakan mobil Lamborghini Huracan yang berbaju Audi Ini adalah Audi R8 Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Apabila anda belum subscribe channel Motomobi, mohon di subscribe dulu Dan tekan tombol loncengnya agar kami semua bahagia karena kami sedang sedih Ini adalah Audi R8 yang terakhir, tidak akan ada lagi penerusnya Tapi jangan-jangan ada penerusnya lagi, tapi mobil listrik Selamat tinggal internal combustion V10, naturally aspirated Dikit sejarah tentang Audi R8 Pertama kali dijual di bumi adalah generasi pertamanya Dengan kode tipe 42 Di tahun 2006 Dulu pertama kali kami melihat mobil ini bahkan hanya digambar Kami langsung ternganga Gantengnya luar biasa Setelah melihat langsung, kami pun langsung jatuh cinta Sayang sekali hanya mampu melihat Sampai saat ini pun, generasi pertama ini masih tetap ganteng dan awet muda Ada dua pilihan mesin V8 4200 cc dari Audi yang bertenaga 400 horsepoweran Dan ada juga yang V10 5200 cc yang juga dipakai di Lamborghini Gurakan Yang bertenaga hampir 550 horsepower Sangat-sangat spesial Pada tahun 2012 terjadi facelift Ada perubahan dikit-dikit di eksterior Tapi yang paling besar ada di gearbox Tadinya Audi R-tronic Yang merupakan transmisi AMT Yes, automated manual transmission Tapi jangan samakan dengan AMT-nya Suzuki ya Transmisi tersebut berubah menjadi Audi S-tronic Yang merupakan 7-speed dual clutch Nah, bicara soal gearbox Generasi pertama ini juga ada manualnya Wah, seru sekali Dan ada juga versi Spider-nya Keren Audi R8 generasi pertama merupakan mobil yang rasanya ingin dimiliki Kemudian ini Generasi kedua Terlahir tahun 2015 Apakah lebih keren? Iya sih, lebih keren Tapi tidak lebih keren jauh Dengan kode bodi yang namanya Tipe 4S Tetap seplatform sama dengan sepupunya Yaitu Lamborghini Hurakan Mesinnya tetap memakai V10 dari Hurakan Tapi pada generasi kedua ini V8-nya dihilangkan Karena tidak cocok dengan aturan emisi baru Bagaimana? Anda lebih suka generasi pertama atau yang terbaru ini? Dan yang ini baru sekali Tahun 2023 Ya, ini mobil keren sekali memang Tapi tidak tahu kenapa kami Sama generasi sebelumnya itu masih ada mirip-mirip Menyawa-nyawanya itu masih ada di sini Ini yang bagian yang kami tidak suka Cuma bagian grill ini saja Ini grill ini agak terlalu monyong ke depan Tapi itu saja Tidak ada yang lain Sebuah saja sempurna Di mobil bagus sekali Ampun, ampun R8, R8 Lihat nih moncoknya Sangar, tapi warna hitam begini Logo Audi-nya warna hitam juga Ini carbon fiber, carbon fiber Spoiler belakang carbon fiber Belakangnya juga ganteng sekali Sangar banget, lebar banget kelihatannya Ini ada dua kenapot, kanan dan kiri Dan kenapotnya ini Framenya ini sebenarnya besi Cuma frame palsu aslinya itu ada di tengah situ Sebenarnya ada dua kenapot sini Belah sana ada dua lagi Kenapa nggak sekalian dua ya keluar ya Tapi kerenan dua gede begini sih Nah ini lubang asli juga Logo Audi-nya hitam Tulisan R8-nya juga hitam Kecuali bendera merahnya Coba kita lihat Apakah lampunya bermain-main Ah iya Sane-nya sane model begitu Kita bisa melihat mesinnya Jadi mobil memang Kalau punya mesin VS10 itu Memang harus dipameran gitu Terus kelihatan dari luar Pakai kaca Tangki bensinnya bukanya Gitu biasa diteken Dan nggak ada tutupnya lagi dalamnya Jadi langsung nyoblos Nozzle SPBU-nya Sebenarnya Seberapa besar mobil ganteng ini Kami ukur dulu Panjangnya adalah 4.426 mm Wheelbase-nya 2.650 mm Jadi secara panjang itu sebenarnya Nggak panjang-panjang Nggak sampai 5 meter gitu Nggak Masih oke Tapi lebarnya 1940 mm lebar Jadi lumayan lebar Mobil ini Tapi itulah mobil Sejenis ini Yang memang harus begitu Nggak terlalu panjang Tapi lebar Dan yang pasti Pendek Nah ini velgnya 20 inch Depannya pakai ban Lebar 245 Tebal 30 Dan di dalamnya Ada rem yang besar sekali Ini audio performance Belakangnya Lebih lebar Lebarnya 305 Tebalnya sama-sama 30 Sama-sama 20 inch juga Velgnya juga pasti lebih lebar Remnya sedikit lebih kecil Nah ini Rem tangannya Dia Kaliper sendiri nih Ini walaupun masuk Kategori mobil sport Tapi mobil ini Lebih dekat ke supercar Bentuknya supercar Dengan mid-engine Roofnya yang pendek Ground clearance-nya yang takut Dengan polisi tidur Ya sudah lah Ini supercar saja Karena yang pasti Mesinnya itu Supercar Ini buka kapasinnya itu Mesti Ngontak mobil Keren, apa ya? Keren kan? Bukanya itu Dia ada pairnya Langsung tueng gitu kebuka V10 526 horsepower Dan torsinya 560 newton meter Nah angka horsepower Sama torsinya itu Agak-agak dekat Karena ini Mesin naturally Aspirated Ya kalau naturally aspirated Begitu Kalau misalnya ini berturbo Biasanya torsinya itu Jauh lebih besar Tapi Ini tuh Bisa muter sampai 8000 rpm lebih Uh Luar biasa ya Menyalurkan tenaganya Ke 4 roda Ini Audi Quattro Melalui gearbox 7 speed Dual clutch Nah kalau kita lihat Dari belakang begini Mesinnya itu Agak mencong ke kiri sedikit Ya Agak ke kiri sedikit Nah di Lamborghini Hurakan Begitu juga Ada ke kiri sedikit juga Nah kalau di Lamborghini Mesin ini Dia khas Lamborghini Ada firing ordernya berapa Kalau ini gak ada firing ordernya Karena ini adalah Audi Dia ada lampunya sendiri Lu tuh Buat mesin Nutupnya agak-agak ngeri-ngeri Gimana gitu Mengerikan sekali mesinnya Konon katanya Spesifikasinya Bisa membawa mobil ini Dari 0 ke 100 km per jam Hanya dalam 3,4 detik Yes memang Di wilayah supercar itu angka Tapi Mirip dengan Angkanya Kia EV6 GT Pengen sekali nyoba EV6 GT Oke Walaupun ini kencang Tapi Tetap punya bagasi Dimana Di depan Dan bukanya Tetap susah Ini repotnya Ini mau buka kap depannya nih Mesti dikontak dulu mobilnya Baru mau buka Ntar matiin dulu kontaknya Sewak lagi ya Mobil masih baru banget nih Audi tuh selalu Kalau buka Ini tuh Bagus gitu tarikannya Ganjelannya Ada bagasinya 112 liter isinya Lumayan gede Walaupun ini cuma muat Mungkin satu koper kabin Atau satu koper sedeng Yang kecilan dikit Tapi Ada bagasinya Praktis kan Mau bawa stick golf Gak muat Terdalam stick golf ya Apa? Stroller bayi Gak yakin Tergantung Stroller bayi tuh Ada bermacam-macam Ada yang model kurus Ada yang model tebel Gede Yang gede sih Kayaknya gak muat Oh justru yang bisa dilipat tebel itu Yang muat kayaknya Nah ini dapet Tas begini Fisiknya adalah Tire Repair Kit Jadi ini Bannya itu tadi Michelin Pilot Sport 4S Ban performance-nya Seperti yang terpasang di JR Yaris Run flat tire Sudah yang pasti Agak keras juga nih Bannya Harusnya Dan berisik Tutupnya juga Mesti hati-hati Jadi takut Katanya disuruh begitu Gak dibanting Disuruhnya gitu ya Sekarang saatnya kita masuk ke dalam interior Apakah seperti Om Mobi Dan tengah luar dan dalam Kuncinya itu seperti ini Ini udah dipakein cover Cover Karbon-karbonan karet Gini Simple Kunci Audi biasa Gitu lebih enak Kunci-kunci begini sebenernya Di kantong tuh Lebih Praktis Gak takut rusak Gak takut jatuh Nah buka pintunya Ini tangan kita masukin sini Terus ini bukan tombol Tapi Seperti Suatu tuas aja Untuk bukanya Ini ada lubang kunci juga Buat darurat Kalau keylessnya Baterainya habis Nah tapi ini Pintunya Nah Kalau kita buka Seperti biasa Mobil coupe Dia akan turun dulu Ini kan nutup Dia akan nutup Kita colek dikit Udah turun sendiri dulu Biar gak Tabrakan Oke Wuuuh Tuh Dalamnya bagus sekali Proper Supercar Simple Makanya gampang Instrument cluster layar Ini AC puter-puter Tiga puter-puteran Ini udah Gitu aja Nah kita gak membahas layar tengah Karena memang tidak ada Jadi Audi R8 ini Sama seperti di Audi TT yang baru Semuanya kontrolnya di Instrument cluster Layar Start-stop engine buttonnya Ada di setir Pencet Wuuuh Suaranya Music gitu Fit and naturally aspirated Fluff phonenya juga bagus sekali Ini mode-mode wajik-wajik Ini juga nih Wajik-wajik-wajik Kontrol AC Ini tiga puter-puteran Ini sebelah kiri Ini blowernya Ini suhunya Dan ini untuk pengatur arahnya Tidak dual zone Ya Anda kalau berdua dengan istri Anda Atau pacar Anda Mungkin akan rebutan Suhu Mati ini dipencet Simple Itu aja AC-nya straight to the point aja gitu Tidak ada pendingin jok Tapi ada pemanas jok Tetap masih ada auto start top engine-nya loh ini Mobil performance seperti ini Shifter-nya model T Kami suka gede ya Lebih lucky gitu Ngoper-ngopernya Nah parknya itu dipencet Tapi untuk mundur ke depan Untuk maju drive ke belakang Untuk ngoper ke S Sport Itu kenal portnya juga langsung berubah Suaranya Itu ke belakang Puter-puteran volume Puter-puteran fisik Luar biasa Next dan previous track Digeser-geser seperti ini Nah ini ada tetap ada joystick puter-puteran Audi Tapi tidak ada layarnya Itu untuk mengatur layar yang ini Nah audionya itu memakai Bang & Olsen Nah ini audio mahalnya dari Audi Pakai Bang & Olsen Dia pasti bisa Apple CarPlay Ini masih colokan USB biasa Tapi Nongolnya disini Di instrumen Bukan di layar tengah Karena layar tengahnya gak ada Ya kan Geren Kemudian ada rem tangan jari Ini tambahan ya Ini kayaknya beli di Itu tuh Eh server sebelah Steer-nya Steer-nya enak sekali dipegang Khas Audi sekali Di tombol-tombol juga tombol-tombol Audi sekarang Ini tadi yang start-stop engine button Ada tulisan R8 Biar ingetin kita Kalau kita lagi nyetir Audi R8 Jadi harus bangga gitu Jempol kanan Untuk urusan Layar tengah Jempol kiri Untuk urusan layar Juga sama View-nya bisa kita ubah layarnya ya Ada pedal shift-nya Karena ini 7-speed dual clutch Dan di jempol kiri ini ada Drive select Ini untuk driving mode Ada 4 driving mode Comfort Auto Dynamic Suara kelompot langsung berubah Kemudian individual Yang kita bisa setting apa-apa saja di individual Nah dari individual ini kita bisa lihat Apa aja yang bisa di set tuh Tapi sportnya mana di dynamic Iya Tapi Ada yang lebih sport lagi Yaitu Ini tombol Tuh ada tombol checker flag Kita pencet tuh Mengaung dia Ini kalau digas suaranya Ada Soft limiter dari 3000 RPM Jadi Cuma segitu doang Nanti kelopas jalan ya Dimanakah cruise control-nya ada di sini Ini cruise control-nya model jaman dulu Dia terpisah dari setir Sayang sekali tidak ada adaptive cruise control-nya Ini hanya cruise control biasa Lubang AC yang dari pinggir Itu ini Dia bolong ini Ingat BMW E34 jadi Tuh Keluarnya dari sini sebenarnya Kemudian kepraktisannya Di pintu kantong-kantong Yangnya kecil begitu doang Di tengah sini Nah ini ada tempat handphone Dia ada wireless charging-nya Cuma kalau iPhone yang gede begini Dengan casing Masuknya tuh tanggung Agak-agak gak muat Eh ini charge Bisa Jadi kalau jalan sama istri Handphone kita terus itu Tutup aja Aman Tidak kelihatan sama dia Ini ada lubang Slot Tempat masukin Punci mobil Nah ini Apakah ini konsol? Bukan Ini hanya sekedar Cup holder Ada dua buah cup holder di sini Gak pintu Gak bisa naruh botol Tapi ada cup holder di sini Cuma kalau naruh cup di sini Akan mengganggu Sikut kita Laci-nya Lumayan Legak loh lacinya Besar Legak Sunvisor Eh kecil sekali Ya kalau gede-gede Ntutupin pandangan sih Kalau ada kacanya Aneh ya Kekecilan ya Bukanya Iya bukanya bukan gini Karena sanging kecilnya Begini aja cukup Dari depan Coba pakai Audi Biasanya gak Yang menggelap Ya menggelap Kalau ditahan Setiwan tengah frameless Auto day night Posisi nyetir Nah ini jognya full elektrik semua ya Ini biasa untuk senderan Jognya tuh bisa naik turun juga sama Maju mundur ya Nah ini Ini untuk Menyempit longgarkan senderan Jadi ngejepit Kanan kiri Ini untuk Menyempit longgarkan Paha kita di sini Dan yang depan Untuk manjangin Tatakan paha Di belakang sini Ada single CD Single CD apa CD changer ya Terus ada slot SD card Ada slot SIM card Ada Slot SD card yang satu lagi Nah ini juga ada kantong di belakang sini Jaring Untuk menaruh apa ya Sesuatu majalah gitu kali Atau koran Kita naruh Tas mungkin di belakang sini Itu juga bisa Merupakan impian yang menjadi kenyataan Terima kasih kepada yang punya mobil ini Yang tidak mau disebutkan namanya Dan impresi pertama Nyantir ini Itu langsung ngerasa What? Ini suspensinya kenapa? Kenapa nyaman? Nyaman mobil ini Terus DSG nya juga Ya Normal aja Itu Nggak ngejedak-jedak Halus Lagi macet-macet juga halus Maju-majunya Nggak terlalu terasa Kayak ini ada V10 Di belakang sini V10 Visibilitas itu enak Kaca depannya itu Lega Nggak seperti nyetir supercar biasanya Yang kaca depannya sempit Ini lega Atas bawahnya Kaca samping-samping juga masih tergolong lega Untuk ukuran supercar Ngeliat ke belakang Sempit Karena belakang ada mesinnya Pasti pandangan lebih sempit Pion tengah juga pandangannya Sangat sempit sekali Ini kalau ngaca juga sempit Tapi Bukan kebalik Tapi ini Bener-bener mobil supercar Yang bisa Nyaman Dipakai Sehari-hari Kayak langsung terbiasa ya Kayak nyetir Nyetir Ya nyetir Audi Enak lagi Suara-suara motor-motor Di sekitaran Itu masih masuk Memang Nggak Nggak Kedap-kedap Seperti Audi A8 Gitu Nggak Tapi Ini Cukup kedap Menurut kami Ngeri Ngeri motor Ini tuh feelingnya tuh Seperti bawa Apa ya BMW A8 BMW A8 itu Walaupun Agak seperti Ke supercar-supercaran juga Tapi Kayak nyetir BMW aja gitu Biasa Kalau ini Ya kayak nyetir Audi aja Gitu biasa Beda sama nyetir Lamborghini Huracan Kalau Huracan tuh ya Extreme gitu Lu naik supercar Ini enggak Ini enggak Ini kayak nyetir Audi Tapi kita pendek Pendah Kayak kalau kita ngeliat Ke pinggir-pinggir tuh Kelihatan Hanya stang motor saja Dan rata-rata Sepion orang itu Ada di atas Kepala kita Sepion kita Di bawah sekali Tapi enggak pendek sekali Seperti kita duduk di asfal gitu Enggak Tapi pendek juga Yes Seperti nyetir Audi yang lain Membuat jadi Tidak takut Dan tidak terlalu was-was Tapi ya Ini tetap Jakarta Seperti nyetir Mobil apapun Di Jakarta Macet ya kan Ya Sebagus apapun mobil anda Sekenceng apapun mobil anda Jalan di Jakarta Sama aja Kalau macet Kecepatannya nol juga Heran Beberapa puluh menit Kemudian Masih macet Macet disini ya Pakai deg-degan ya Tengkut sepion motor Nyenggol Dan mobil ini Selalu jadi tontonan orang Mata orang Pasti ke mobil ini Akhirnya Masuk tol juga Di Indonesia tuh Walaupun jalan tol Tapi jalannya kan agak kasar Ada sambungan Ada bekas tambelan Emang didesain untuk Autobahn Germany Bukan Tol TP Sima Tupang Jakarta Ternyata memang Tidak terlalu nyaman Khususnya untuk jalanan Di Indonesia Tapi ya Dibandingkan dengan supercar Ini masih oke Suspensinya Namun apakah Stabil Dan steeringnya Ke supercar-supercaran Setirnya direct sekali Direct tapi masih lembut gitu loh Masih apa Masih enak buat hari-hari Gak seperti nyetir mobil balap lah Directness-nya Tetap lambat di Jakarta Lambat 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 Ini kan di tikungan gitu Bisa sikat kenceng gitu Pengennya Sangat sekali Ini mobil Kilometernya baru 495 Perak Masih baru sekali Ya Jadi jangan-jangan yang punya mobil ini Belum pernah jalan segini jauh Hahaha Oke di jalan beton Memang lebih terasa ya Bantingannya Karena ini velg 20 Dan itu Pilot Sport 4S itu loh Dibuat untuk performance Bukan untuk jalan beton Apakah bisa nyaman Berlama-lama nyetir mobil ini Dalam urusan kedudukannya Posisi nyetirnya tuh Enak ya Tapi Audi tuh Agak beda Dibanding dengan BMW Mercy Audi tuh Posisi pedalnya Biasanya lebih deket Dengan badan Jadi memang Kaki tuh agak nekuk sedikit Gak tau perhitungan Audi bagaimana Tapi ya Bukan berarti gak enak Masih enak Cuma biasanya Setir itu bener-bener kita setel habis Paling deket Dengan badan jadinya Mobil macam ini Dapat dipastikan Pemiliknya Harus orang yang Tidak peduli dengan Konsumsi bahan bakar Aduh gila Idol di 70 km per jam aja 13 km per liter Itu kalau mobil-mobil biasa Udah 20an Kilometer per liter 13 km per liter Ya untuk ukuran mobil Supercar sih Hemat-hemat aja Ini kalau kita lari 80 RPMnya tuh padahal rendah sekali loh RPMnya itu sekitar 1400 Tapi tetap gak hemat Tidak perlu kehematan Orang punya mobil ini Mikirin bensin Gak pantas punya mobil ini jadinya Mobil yang haus Pasti kencang Hmm Seberapa kencang mobil ini? Nah pengetesan yang ini Gak seperti kita Ngetes mobil biasa Kalau kita pengetes mobil biasa Kita pinjem berhari-hari Mobilnya Kalau ini Gak ya Kami agak takut Untuk pinjem berhari-hari Mobil ini Takut pengen Kalau pengen Pusing gitu Berapa duit itu mobil? Oke ini adalah review mobil Jadi kami ceritakan sedikit Apa yang dirasakan oleh kaki dan tangan kami Agar Anda bisa membayangkan juga Pedal gasnya Seperti biasa Audi Stirnya Directnya enak Masih nyaman Ada feedback dari jalanan Tapi masih enak Joknya enak Ngebaket Megang Bisa di setel Tergantung seberapa berat badan Anda Perut Anda Lingkar perut Anda Seberapa Tapi megangnya enak Masih nyaman Meluknya tuh enak Tuh kayak punya istri galak Tapi ngejagain kita gitu Untung saja audio mobil ini bagus Karena apabila Anda Tidak bisa menikmati kebisingannya Bisa terhibur dengan audio mahalnya Wow tuh Risiknya luar biasa ini Kalau misalnya permukaan Betonnya Kasar Ceng banget suara bannya Ini kayak DJ R-Ris Walaupun sudah diizinkan yang punya Untuk tes 0 ke 100 km per jam Mobil ini Tapi sayang sekali Tuhan tidak mengizinkan Ternyata Alat pengukur 0-100 kami Baterainya belum di charge Heran Nah kita coba Lemparan kepalanya aja ya Dekatnya smooth Performance Suara krabut jadi lebih kenceng Traxm control off Tegas pole Kenceng Kenceng banget Wah gila 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 Wuh 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 Downshiftnya juga enak banget suaranya Wuh Oke Ini gak Gak seperti Mobil turbo ya Kalau mobil turbo itu kan Biasanya Ada kurva tenaga yang Lebih Kalau ini gak Ini kurva tenaganya Dia cenderung lebih flat Karena NA Tapi gak abis-abis Terus Maju terus Sampai 8500 RPM Baru kita ngobrol gigi Duh kasihan Kilometernya belum 500 Gak apa-apa ya Dian Ketunggu bekasmu Ini memang Kalau ngetes-ngetes Mobil gini Bagusnya Di Mandalika Langsung Performance beloknya Langsung kita rasakan Kalau ini kan Enggak ya Di jalan raya begini Gak boleh ngebut-ngebut Tadi ada kecepatan Kita pelan-pelan aja Pelan-pelan aja Kita Gak ada kecepatan Yang kan tadi Disensor ya Tolong Overall Nyetirnya mobil ini Bisa dibilang Sempurna Untuk sehari-hari Untuk ukuran Supercar Ini bener-bener enak Masih bisa dipake Sehari-hari Sekali Tetep ada bagasinya Nyamannya masih ada Walaupun gak Nyaman-nyaman amat Semakin lama Semakin pengen Mobil impian ini Ya nanti Nabung dulu Untuk Generasi yang pertamanya Saja bekasnya Walaupun Walaupun Nyarinya agak susah Ya jadi ada Kesempatan Nabung Overall Mengenai Audi R8 Merupakan mobil Yang cocok Untuk anda Orang kaya Yang pengen Supercar Tapi masih Suka dipake Sehari-hari Bisa dipake Untuk keluar kota Juga Untuk nginep Sebentar Karena Kalau nginepnya Lama Kopernya Harus besar Dan tidak Muat di bagasinya Kami suka Sekali Mobil ini Sayang sekali Sudah tidak Diteruskan lagi R8 Kemungkinan Akan dilanjutkan Oleh suatu Mobil listrik Ya tidak Apa-apalah Kami juga suka Mobil listrik Goodbye V10 engine Yang haus Namun Membahagiakan Semua ini adalah Opini pribadi saya Kami tim Motomobi Tidak dibayar oleh Siapapun dan apapun Yang terlihat Pada video ini Jangan lupa tekan Tombol jempol keatas Dan subscribe Channel Motomobi Omobi dan Mesmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video ini Keseluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami Termasuk Instagram Cek motomobinews.id Untuk berita otomotif terbaru Terima kasih telah menonton